Ada pertanyaan, udah ada pertanyaan? Ada, 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 ada. Ini berbobot ini. Percaya UFO gak, Kang? UFO? Eh penting ini, genzi banget ini. Kan industri ya, teknologi. Industri bro, genzi. Pertanyaan, menarik. Saya kebetulan udah berulang kali ikut dalam konferensi UFO. Percaya atau gak? Ada temen saya, dia orang seniman. Dari Jogja. Jadi berulang kali sudah ikut di konferensinya. Dan memang itu satu tema yang sangat menarik gitu ya. Adanya atau tidak itu, wah kita bisa diskusi panjang lebar gitu ya. Kita gak tau. Tapi yang jelas, efek daripada kepercayaan terhadap UFO atau tidak itu melahirkan banyak sekali spekulasi. Yang menurut saya juga mendorong kita untuk bermimpi. Nah itu menurut saya UFO itu adalah manifestasi daripada rasa ingin tau kita. Jadi kita ingin tau sesuatu. Dan menurut saya sih jangan itu dibatasin ya. Karena hanya dengan impian yang kita punyai sama-sama kita bisa mencapai apapun saja. Kita harus bermimpi gitu ya. Bermimpi dari impian menjadi visi, menjadi kenyataan. Jadi tidak perlu dipersoalkan percaya atau tidak, adat atau tidak. Tunggu, 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 tunggu. Oke, kenapa, kenapa. Tunggu, 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 tunggu. Ya. Jadi gimana sih sebetulnya kehidupan lo di bumi dengan di luar angkasa sama gak? Maksudnya alien gitu kan. Maksudnya cerita. Dia tuh pengen eksistensi aja sebetulnya makanya nanya kekanya. Enggak, tapi gue gue pengen ngasih tau sebenarnya piring terbang itu ada. Di rumah. Oh iya, itu piring terbang. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang.